Tim Basarnas melakukan evakuasi terhadap 36 orang penumpang yang alami kebocoran dan juga terombang ambing di laut. Penyelamatan pun sempat menyulitkan tim SAR karena gelombang laut yang tinggi. Beginilah saat tim Basarnas dari posar Bau-Bau melakukan evakuasi terhadap 36 penumpang kapal rakyat Q-Express yang mengalami kebocoran dan terombang ambing di laut. Pemindahan para penumpang cukup sulit karena gelombang laut yang tinggi. Seluruh penumpang dimobilisasi menuju pelabuhan Pulau Batu Atas dari perairan desa Masiri. Kondisi gelombang yang tidak memungkinkan untuk sandar di pelabuhan. 30 orang penumpang dicemput dengan 4 buah lompon untuk dibawa ke darah. Pada pukul 12 lewat 17 waktu Indonesia Tengah, rigid implementable boat posar Bau-Bau berhasil menemukan kapal rakyat Q-Express dalam terombang ambing di sekitar perairan Kuton Selatan dengan jumlah PUB 36 orang dalam keadaan selamat. Selanjutnya, 30 penumpang dievakuasi oleh rigid implementable boat. Sebelumnya, Basarnas menerima laporan adanya kapal yang mengalami kebocoran dan terombang ambing di wilayah perairan Batagau. Kapal rute Bau-Bau menuju Pulau Batu Atas. Tim Rescue menemukan kapal tersebut pada setengah sebelah siat dan menampingi kapal ke perairan desa Masiri untuk mencari tempat yang aman melakukan perpindahan penumpang. Tim Liputan melaporkan untuk NET.